ngajib iya Nur kamu tukang jualan kopi keliling iyalah kamu masih cinta sama aku nggak sudi aku jadi pacar kamu cip lihat tuh suami aku itu aku udah serius loh sama kamu udah seneng juga aku sama kamu malah kamu mainin saya serius kemarin kamu bawa mobil bagus aku itu udah seneng kirain aku kamu itu orang kaya Oh ternyata kalian kerjasama ya dasar manusia pecat ini kamu Nur pegang isi Ramazhan ini apa lagi Mas udah biar ngelocop kulitnya terus EIH PANAS STOP LIBIH PANAS HATIYA Mas, mas, sini mas, bentar mas Lho kamu cantik amat mau, kondangan kemana, Nur? Udah, ntar tak jelasin, ayo ke rumah dulu, tak Mau ngomong aku Ada apa? Sini, duduk sini Jemben-jembenan loh, kamu macak cantik Biasanya gak pernah kamu Ya, gini loh, mas Ini, temen aku yang di Facebook Yang aku pernah ceritain ke kamu itu Dia mau main kesini, mas Oh, alah Laki-laki yang tiap malam sering komunikasi sama kamu itu, Nur Iya, yang pernah aku ceritain ke kamu Makanya aku dandan cantik Ntar kalau dia kesini Kan gak malu-maluin Enggak loh, cowok itu beneran kaya enggak, Nur? Ya kaya lah, mas Aku lihat di profilnya Semuanya Uh, dia tuh punya mobil ternyata, mas Kayak lah, ngapain kalau gak kaya aku Mau sama dia Ya udah Yang penting kamu Jamu Sebaik mungkin Ya makanya kan aku dandan Biar gak malu-maluin Pokoknya selama aku nganggur Kamu gak apa-apa kerja kayak gini Iya, yang ya Iya, iya dong Tapi Itu jangan sampai gak kaya loh Nanti sudah kamu dicolek-colek Batangan doang, saya bangkrut dua kali Dijamin dia orang kaya, mas Bener deh Pokoknya nanti Boleh nyentuh kamu bagian sini nih Tangan sini Pokoknya bagian tubuh kamu yang cantik ini Jangan sampai kesentuh Saya gak ikhlas Oh ya enggak lah, mas Aku juga gak mau Kan aku nerima dia Cuman kita manfaatin aja kan Ya udah nanti Saya nyentuh dari gedek Pokoknya jangan mau digutih loh Iya, iya Bener gak ini rumahnya ya Serokannya ini bener Tapi Beneran gak Itu kayaknya udah puluh di depan Bener deh nih Ini Mbak Nuri Ini Mas Yajib ya Iya Oh Ini beneran Mbak Nuri kan Iya Yang kita malam-malam tuh selalu kontek kan Di Facebook Oh Bentar dulu Kita cek Iya kan bener Oh iya bener Kamu ini ya Di Facebook Di foto sama asli Beneran loh Sama loh Gak ada bedanya Iya dong Masa aku beda sih Enggak lah Iya Tapi kamu bener ya Yang di Facebook itu Iya lah Bener lah Itu Kamu kesini bawa mobil Iya dong Masa minjem Enggak laya pelak Kalian aku pinjem Beneran mobil kamu ini Iya beneran Bagus juga ya mobilnya ya Ya kayak gitulah Yaudah Masuk ya rumah aku Yaudah Yuk Enggak enak dilihat orang Yuk Ya kayak ginilah rumah aku Iya gak apa-apa lah Iya masuk Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yuk duduk dulu Oh iya Kayak ginilah rumah aku Iya gak apa-apa lah Ngomong-ngomong Dari mana ini Dari rumah aja sih Kan udah cancian loh Sini Oh iya Jadi gugup kan aku jadinya Kamu ini Di rumah sendiri Apa gimana Kok sempur banget ini rumah Iya Aku di rumah sendirian Makanya Aku di facebook itu Nyari temen Eh gak taunya ketemu Sama kamu Oh kamu sendiri Tadi rumah Iya Aku emang sendirian dirumah Makanya Aku iseng-iseng buka facebook Eh ketemu kamu Boleh Dekat gak Iya Ya boleh lah Oh iya Ngomong-ngomong Kamu udah punya pacar belum Alhamdulillah belum Jugaan tuh Jugaan tuh Dari dulu aku tuh takut banget Cuma-cuma Jadi makanya Kalau deket-deket itu Gimana gitu Gak biasa ya Gak biasa Ya udah deh Om kamu Kamu kerja dimana ya Aku dong Kerjanya ya Dekat-dekat sih Ini perusahaan yang ada disini Kamu kerja di perusahaan Iya Oh gitu Pantesan ya Setelah kamu tuh Ganteng banget Masa iya sih Gila Nah kan kita udah kenal nih Iya Ya gak apa-apa lah Dibiasain aja kayak gini Biar kamu lebih akrab Ya kan Nanti Kamu udah gak canggung lagi sama cewek Apalagi kamu kenalnya sama aku Oh gitu ya Udah gak usah Gak usah canggung-canggung Gak usah takut Aku gak gigit kok Sebenernya tau gak Banyak tau Yang minta pertemanan sama aku di facebook Di sosmed lainnya juga Tapi Aku gak mau Nah terus Gak mau aja Terus aku Liat kamu di pertemanan Kamu nge-add aku Kok Aku ada rasa Gimana gitu Makanya aku confirm Gak taunya kamu emang baik banget ya Ganteng pula kamu Kamu itu beneran apa gak sih Udah punya pencara gue belum Kan kamu liat sendiri ya Aku di rumah sendirian Masa ya aku bohong Ya gak lah Gak ada yang marah Siapa yang marah Kan aku disini sendirian Kamu kan liat sendiri Gak ada siapa-siapa Iya sih sepi ini rumah Iya jadikan berarti kan aku single Aku sendiri Belum punya pacar Kamu malah paling yang udah punya pacar Orang cowok seganteng kayak gini Masa gak punya pacar sih Kamu tadi udah bilang Dari dulu kan Gak seneng dikatakan pacarnya Ya udah ya udah ya itu jawabannya Gak punya pacar aku Kan kamu gak punya pacar nih Aku juga masih cenderung Enaknya gimana ya Aduh Menurut kamu enaknya gimana Menurut kamu aja lah Enaknya gimana Ya sebenernya gini ya Dari pertama aku kenal Kamu di facebook Dan aku udah ketemu kamu langsung nih Ternyata kamu orangnya baik Ganteng ya lumayan sih Aku udah mulai suka sama kamu Beneran Serius aku beneran Cangan bohong loh Aduh Kamu masih ngeraguin aku Ya takutnya sih kamu bohongan Enggak lah aku gak bohong lah sama kamu Serius Seriusan ini Ya iya aku suka sama kamu Dari pertama aku liat kamu Di facebook Yaudah Aku mau ngomong sama kamu Tapi Apa? Boleh minjem tangan kamu dulu Buat apa? Udah Nih Ih malah pegang-pegangan Nih aku minjem tangan kamu Buat jadi Kalau aku tuh beneran sayang sama kamu Maaf ya Iya ya gak mau Enggak gini Sebenernya aku kenal kamu Ya aku udah suka sama kamu Jadi Kamu mau gak jadi pacar aku Hmm Gimana ya Aku tuh Lang Enggak Enggak pernah Kayak gini Tapi Ya aku juga suka sih Yang bener Yang bener Ya Dut Terus Kita gimana? Yang enaknya gimana sih? Hmm Kamu Kamu beneran Suka sama aku kan? Iya Suka Terus kamu gak Ada niatan buat nembak aku juga? Sebenernya ada sih Kan kamu terjadi Nah yaudah Hmm Kan aku udah ngomong duluan tadi itu Ya Sekarang giliran kamu Kalau emang kamu suka sama aku Yaudah Yaudah Nih Kita pacaran aja Gimana? Boleh Beneran ini? Ya beneran lah Ya Allah Aku seneng Gimana sama kamu Aku juga seneng ya Cip Ya Gini Kan Kita udah becara nih Untuk merayakan Pacaran kita Besok kita belanja Serius? Semua yang ada di toko Pilih terserah Kamu Kamu serius? Seriusan Yes Pinter memang Sering Gak sia-sia Yaudah Kalau gitu Besok Jam berapa? Ya Terserah Kamulah Nanti kita Kontek-kontek aja Di pocel Oke Yaudah Kan Di rumah sepi nih Takutnya ada apa-apa Gitu Iya sih Aku mau pulang ya Oh kamu mau pulang? Iya Mau pulang Buru-buru amat Iya lah Juga kan Ngurusin pekerjaan Oh yaudah deh Kalau gitu Yaudah Yaudah Pulang ya Makasih ya Aduh mau main Iya sama-sama Duh Mau ngantren aku tuh Yaiyalah Masa iya sih Ini pacar aku Aku biarin sendirian Emang lagi banyak kerjaan ya Iya ini Lagi banyak Pekerjaan Yaudah pulang dulu ya Yati-hati Sampai ketemu besok ya Iya Yaudah 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 Lihat Lihat Om ini aku campur aja loh Yaitu tadi temen aku lah Makan apa Disini Nur Kok mau ngomong Ada apaan sih Om Om itu bukan mau turu campur Masalahmu Nur Kamu kan sudah punya suami Ya kamu gak baiklah masukin laki-laki lain Kan bukan urusan Om juga Kan bukan urusan Om juga Lagian Mas Ukur juga Dia udah ngijinin kok Gak apa-apa katanya Dia juga yang nyuruh kok Ya memang itu bukan urusan Om Tapi kan kamu keponakan saya Udah lah Om Gak usah ngurusin urusan aku Kan kita udah punya urusan masing-masing Gak usah ikut campur lah Om lah Om itu ikut campur Karena itu kan gak baik Kalau memang itu perbuatan baik Om akan diam saja kok Udah lah Om Lagian suami kamu gak dirumah kan Ini orangnya ada Berhasil mas Kur Jadi kamu sengaja Biarin istri kamu Ada yang ngapelin Kur Om gak usah ikut campur lah Om Tapi itu kan melanggar syariat Islam Kita itu muslim Iya saya tahu Om Cuma kan cuma sedikit loh Bisa juga kita insab loh Lagi ya Iya Om Lagian emang Om ada Buat apa Masih kerjaan sama syukur Gak kan? Iya loh Om Saya tuh Putak loh Om Di rumah itu Kubo gitu Om Lagian juga aku gak diapa-apain kok Cuma dipegang gini loh Om Dikit gini kan gak apa-apa sih Om Emang kamu gak mikirin tadi yang main tempat kamu kur Itu kan yang dibohongin Nuri Kasian Itu anaknya baik kelihatannya Ya itu kan memang udah di dalam segenario saya sama Nuri loh Iya Om Bagaimana caranya biar bisa membohongin itu anak Om Itu perbuatan jahiliyah Udahlah Om Wah saya ikut campur urusan keluarga saya Om Asal Om tahu ya Om Di dunia ini gak ada orang yang suci Om Ayo Dek Astagfirullahaladzim Gak aduh lah Pak Om Om Ya Allah Perbuatan mereka benar-benar gak manusiawi Ini kayaknya udah perlu diganti loh Pak rantinya Pak Ya kalau udah jelek diganti gak apa-apa Pak Gak apa-apa Iya Nanti kalau bisa besi-besi kencengnya Pak ya Iya Mas Bisa ngisi angin gak mas Bisa mas Depan atau belakang Depan belakang mas Oh semua Iya Kita duduk dulu mas Oh iya mas Apa pak Iya Maaf mas Kayaknya pak Aku pernah lihat Sampaian lah Gimana pak Sampaian yang pernah main tempatnya Nuri ya mas Udah Kok bapak tahu Iya itu ponan saya mas Oh ponan bapak Gini lho mas Kamu udah lama berteman sama si Nuri itu mas Ya belum sih pak Baru duduk dulu lanjut Ya Gini lho mas ini maaf ya mas Ya kalau berteman dengan wanita itu ya berhati-hati mas Ya takutnya nanti masalah pilih temen karena kan mungkin kenalnya cuma di sosial media ya mas Ya gitu sih dari tiga bulan itu kenal cuma lewat Facebook gitu banget Ya saya sih gak Kuru campur ya mas Masalah urusannya sampai ya Iya Tapi kalau menurut saya itu hati-hati mas sama si Nuri Ya Iya Ini Sampai mau kemana? Karena aku rencananya itu udah janjian sama Nunggu 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 Di toko Mau belanja-belanja gitu Ya Mungkin cuma itu mas Yang penting Ya Sampai berhati-hati ya Oh iya pak Iya pak Ini udah Ini belum mas Ini Ini berapa ya mas Sama sekalian tadi Ini mas Terima kasih pak ya Iya Udah mas Udah Tapi yang Oh iya Iya makasih Makasih Ini mas Sampai Veronica Sampai jumpa T Brock Osman Intro Sampai jumpa Sampai jumpa Kau selamat menikmati apa benar ya omongan bapak itu aku suruh hati-hati sama perempuan itu apa Nuri juga orang gak benar apa ya tadi bapak itu omong saudara ya Allah tunjukkanlah ambamu ini cara ya Allah ya Allah berilah saya petunjuk biar saya bisa mengetahui Nuri yang sebenarnya aku itu ingin sekali mencari pasangan hidup yang bisa menerima aku apa adanya berikanlah saya petunjuk ya Allah saya ingin menemui Nuri dengan caraku sendiri ya mana Nur cuman ini orangnya belum datang mas kalau gitu aku tak bergedul aja ya eh cuman terus gimana nih nanti kalau Sandia datang kesini masih disini aja kita pernah-perlah gak kenal kamu wah aku pernah-perlah pelanggan gitu ya orang kan wah yaudah dan Nur kamu duduk disana ya aku tak nunggu disana ya mas ya iya 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 i dari tadi apa ya iyalah aku udah nunggu dari tadi udah cantik-cantik kayak gini kamu datang-datang bawa kayak ginian maksudnya apa ya emang kenapa kan aku jualan hah jualan iya terus kemarin kamu ke rumah aku pakai mobil bagus itu katanya punya kamu terus kamu ke sini bawa kayak ginian iya kemarin itu mobil aku minjem profesi aku dagang kayak gini hah mobil minjem Iya kenapa emang jadi kamu tukang jualan kopi keliling iyalah kamu masih cinta sama aku hah nggak sudi aku jadi pacar kamu jijik kok kayak gitu sih kamu sih aku tahunya loh kamu orang kaya kok tiba-tiba datang pakai bawa ginian segala lihat tuh suami aku itu tuh mas lihat mas nggak usah salam-salaman ya kamu ya datang-datang yang bawa thermos kopi kayak gitu maksud kamu apa kemarin kamu merayu istri saya sudah datang ke sini maksud kamu apa Oh kamu ternyata udah punya suami ya Nol eh kamu itu yang seharusnya mikir enggak istri orang kamu gebet juga ngerti kamu tahu kayak gini mah mendingan aku nggak mau deket sama dia mas dianya loh ngaku ngakut masih gadis siapa tau punya suami ya harusnya kamu mikirlah ini istri orang kamu udah pegang-pegang pokoknya saya nggak mau tahu kamu harus ngeluarin uang hari ini juga loh kamu kalau nggak ngeluarin duit loh kamu saya gebukin di paletan kamu aku nggak megang-megang istri mas istri mas yang megang-megang saya eh mata saya ini kemarin lihat kamu loh di rumah emangnya saya nggak mata-matain kamu apa kemarin Oh ternyata kalian kerjasama ya dasar manusia bejat bisa saya tuntut loh nanti loh kalau kamu hati-hati kamu ya yang bejat itu kamu istri orang loh kamu godin kamu saya tuntut ke pengadilan baru tahu kamu ngerti kamu maksud iya ini istri saya saya istri saya saya loh kan kali mas sama ini saya nggak mau tahu saya sudah dirugikan kamu udah pegang-pegang istri saya istri mas yang megang-megang saya enggak bohong dia jangan percaya mas om dia yang megang-megang loh kamu kok gitu sih aku udah serius loh sama kamu udah seneng juga aku sama kamu malah kamu mainin saya serius mendingan suami saya yang mana-mana lah keren tuh walaupun nggak punya apa-apa juga keren dia pada kamu daripada apa tukang jualan kopi keliling majestok oh kamu ini ternyata mandang aku dari harta gitu cinta menurut kamu kemarin kamu mobil bagus aku sudah seneng kirain aku kamu itu orang kaya eh mas kalau miskin itu miskin aja nggak usah lah pakai nyawa-nyawa mobil segala kamu sini kamu Nur pegang Nur siram aja Nur siapain mas udah biar ngelocop kulitnya terus terus Nur Nur siram hei panas stop eh lebih panas lebih panas hati aku eh ciem siram lagi Nur siram Nur stop siram mas stop 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 mas ini apa ini ah ah stop nih akibat sudah merebut istri orang lain nih mas maksudnya gimana istri saya sudah di pegang-pegang sama dia orang ajarin mas 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 okur mas okur kan paham saya coba mas okur jelaskan hah ini maksudnya mas ini disiram-siram air panas mas saya juga punya hati mas istri saya di pegang-pegang di gudil-gudil perasaan saya sakit mas dia juga bohongin aku mas saya tidak membela ini masih hajit ya masih hajit sebelumnya sudah datang di rumah saya masih hajit sudah menjelaskan semuanya bahwasannya dia mau datang ke sini mau menemui pacarnya Mbak Nuri ya ini mas istri kamu ini dagangan saya maaf Mbak Yajit ini kontak mobil Pak Yajit Oh iya di rumah saya masih aman Terima kasih Salah Bapak tahu Masukur Mbak Nuri Mas Yajit sudah menjelaskan semuanya kepada saya ini apa ini ini Pak Herman Nuri ini orang disiram air panas sama mereka berduanya pastahfirullah ini kan yang main tempat kamu sih Nur iya Om Syukur iya Om maaf ini ada apa sih Mas gini loh Pak saya itu kenalan sama Nuri lewat Facebook itu lalu iya dia tuh ngakunya gadis Nuri maksudnya ngakunya sama-sama gadis iya betul gitu aku tertintin lah niatnya tuh aku mau cari pasangan yang bisa menerima gua padanya Astaghfirullah Nur yang kamu cari apa sih Nur kan cuma uang yang kamu cari kalau kamu cuma cari uang carilah yang halal Nur kamu harus ingat Nur uang uang itu enggak segalanya tidak semua yang punya uang itu bisa bahagia Nur karena hanya orang-orang yang punya keberkahan yang hidupnya bisa bahagia kalau kamu seperti ini sama Syukur nggak bakal ada keberkahan hidup Nur dan kamu kur kamu kan suaminya si Nuri kamu seharusnya dari seorang laki-laki jadi suami kamu itu bekerja keras untuk menampai seorang istri dan di setiap tetesan keringatmu kalau kamu menampai seorang istri dan anakmu itu akan jadi ibadah buat kamu bukan seperti ini saya hilang Om iya Mak Yajid ini tadi kalau saya udah nggak tuntut nih Pak disiram air panas seperti ini Pak ya Pak saya juga nggak terima saya ini akan memperlalkan udah gini Pak Yajid saya sebagai saksi nggak apa-apa yuk Pak Yajid sekarang pulang saya dulu nanti ke Polsek sama saya biar mampuskan kalian Nuri syukur ini perbuatan kalian ya kalian harus bertanggung jawab dengan perbuatan kalian sendiri kalian nggak usah lari dari kenyataan setelah ini kalian bertobatlah ya Om mungkin dengan kejadian ini saya juga akan berhenti berbuat jolim Om Syukur kalau kalian sudah sadar selamat menikmati selamat menikmati